Intro Halo bro, jumpa lagi bareng saya Arief Choy Hari ini saya mau pergi ke Jungang lagi Disana mau coba makan makanan Korea Mau coba makan makanan Korea namanya Tokpoki Jadi saya ke Jungang ini pakai subway ya dari Hogupo Station Nah ini aku udah sampai di Jungang Tadi gak sempat ngerekam waktu di kereta ya Jadi jarak yang ditempuh dari Hogupo Station ke Jungang Station itu kurang lebih 35 menit ya Jadi tidak terlalu lama Pakai kereta satu kali aja tidak usah transit ya Nah ini suasana malam di Jungang Banyak sekali lampu-lampu berkedap-kedip Ini dunia malamnya di Jungang Jadi Jungang juga ini dekat dengan Ansan ya Ansan itu adalah kampung Indonesia di Korea Biasanya juga orang-orang yang tinggalnya di Busan Yang tinggalnya di Degu Mereka pada nginepnya di Jungang Karena disini banyak sekali motel-motel yang murah Nah ini saya mau coba lihat ada apa aja disini Perut juga udah mulai lapar nih Karena habis pulang kerja bro ya Jadi di pabriku emang lagi rame sekarang nih Jadi kerja terus setiap hari non-stop tanpa libur Disini banyak-banyak sekali tempat karaoke juga Dan toko-toko branded juga Ada New Era, ada MLB, ada Desente juga disini ada Dan makanan-makanan juga disini beragam Dari mulai ice cream dan dari mulai makanan berat juga ada Nasi juga ada Nah disini juga ada pakaian-pakaian Kosmetik semuanya ada Pokoknya bagi warga Ansan biasanya mainnya ke sini Ke Jungang Kalau bosen di Ansan Nah ini saya coba makan makanan gorengan di Korea nih Aku pesen Tokpoki Tokpokinya ini enak Ini tidak terlalu pedas Dan ada gorengan juga Ada udang Dan ada bakwan juga Harga udang 3 itu Rp. 2.000 Dan harga Tokpokinya itu Rp. 4.000 Satu porsinya ya Dan ini rekomen banget Ini rasanya enak Dan tidak terlalu pedas Bagi orang yang suka makanan Korea Ini wajib dicoba ya Habis makan Tokpoki Saya mau Ke tempat makanan ringan ya Saya cari Segek Wajah Harinjom Ini di Jungang Disini banyak sekali makanan-makanan Asia Dan saya cari Indomie Disini Indomie Indomie goreng harganya Rp. 1.000 Rp. 1.000 Atau sekitar Rp. 12.000 Aku beli Indomie Satu aja Dan mau lihat-lihat di dalam Ada apa aja Ada Pringless juga disini Pringless cuma Rp. 2.000 Rp. 2.000 Atau sekitar Rp. 24.000 Oke kita coba Masuk ke dalam Ayo kita masuk Nah di luar juga Ini Udah banyak ya Makanannya Ada kue juga bro Nah ini Pake keranjang nih Keranjangnya Bukan warna kuning Tapi keranjangnya Warna biru Ayo kita keliling-keliling Disini Ada apa aja nih ya bro ya Nah disini Ada vanilla milk Wafar stick Ini harganya Rp. 1.500 Ambil satu Oke masukkan ke keranjang Udah itu Mau beli apa ya Ini ada rich juga Ada pillow Ini pillow Oiz ini Dari Vietnam ya Ambil satu aja Yang rasa Coklat kayaknya enak Yang rasa coklat ya Bro ya Ambil satu aja Ini dari Vietnam Ini jadi Keinget kemarin Waktu ke Vietnam Saya beli Pillau Cuman disini Gak ada yang rasa Oreo ya Rasa cookie and cream Gak ada Kemudian ini ada Oreo Oreo ini Dari Indonesia Ini dari Indonesia Ini harganya Rp. 2.000 Atau sekitar Rp. 24.000 Ya Terus ada Dennis Itu juga Aku ambil aja Oke kita Jalan-jalan lagi Bro Ini ada Kue Perkuean Ada yang suka Kue Bisa komen Di bawah ya Nah ini ada Selai Olay Original dari Indonesia Nah Terus Kita Lihat Ini ada Kue Apa lagi Ini ada Kue Frenchy Coklat Cookie Itu juga Aku ambil Harganya Cuman Rp. 1.500 Atau sekitar Rp. 20.000 Nah Kesini Ada Perkuean Masih ada Perkuean Ya Kalau yang Mahal-mahal Saya gak beli Rp. 5.000 Kan sayang juga Mahal Cari-cari Yang murah Meriah Yang Rp. 2.000 Atau Yang Rp. 1.500 Lah Ambil lah ya Nah ini juga Harganya murah Rp. 1.500 Won Ambil aja ya Sikat aja Ambil Terus Pengen cari Yang Apa ya Snake Ada gak ada Disini Snake ya Perageran Juga ada Disini Perageran Kita Jalan-jalan lagi Ya bro Ya Itu ada Enak Ada Ritis Ada Nabati Juga cuman Mahal bro Rp. 5.000 Saya sayang lah Buat beli Itu ada Ini apa Mie Mie mentah Tapi bisa dimakan Ya Kita cari lagi lah Gak mau yang itu Udah punya Kita Jalan-jalan lagi Disini Ada Mekanan ringan Apa lagi Ya Ini Surganya Orang yang suka Ngemilih Harganya Bervariasi Permen Juga ada Disini Kue 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 Juga ada Permihan Juga Ada Disini Bro Ini Mie Mie goreng Mie goreng 4500 Disini Mahal Bro Biasanya Saya beli Mie goreng Yang Satu Pak Itu 3200 Di Imad Oke Lanjutnya Kita ke sebelah sana ini ada apa lagi ya Nah di sini ada percikian nih percikian nih Korn chip-korn chip itu ini apa makanan yang terbuat dari jagung harganya 500 murah ya ambil ajalah murah-murah atau sekitar 6.000 rupiah terus disini apa lagi ya ini banyak yang corn ya yang kornnya banyak murah lagi terus kita lihat lagi ini ada apa ya percoklatan ada kuaci juga nih ada kuaci kalau suka kuaci kalian biasanya kalian kalau ke makanan toko makanan ini suka beli apa nih nih ada permen-permen nih permen-permen ada dua ribu 2.500 ya atau 30.000 rupiah murah nggak sih lupa nih harga di Indonesia berapa ya ada kue eh bukan kue ya permen dengan beragam rasa-rasa pisang rasa mangga ada milik kita nih ini milik kita juga terbuat dari susu dari Indonesia nih ya ini rasanya beragamnya ada melon ada coklat dan ada yang lain juga nih ada strawberry juga ada kopiko juga ada kopiko juga ada kopiko 2500 kayaknya di sini mahal ya bro ya di imat kemarin cuma 1500 nah ini piatos nih murah nih piatos ini ada hari ini dari Filipina dari Filipina eh bukan dari Indonesia ini ada rasa cheese ini rasa cheese tuh enak habis dari makanan ringan kita lanjut lagi ya bro ya ke tempat sepatu ini ada di ABC Mart ini masih di Jumang yang ini ya ini ada Nike Nike di sini harganya 138.000 won atau sekitar 1 juta 500 rupiah ini beragam ya harga-harga Nike harga-harga sepatu lain Adidas harganya rata-rata 80.000 sampai 109.000 won atau sekitar 1 juta 200 rupiah ada fans juga di sini fans juga di sini beragam oke bro makasih yang udah nonton video di episode kali ini yang mau saran kritik bisa komen ya dibawah ya lagi proses ke Korea tetap semangat selamat menikmati